Di tengah konflik yang masih bergejolak, dua faksi terbesar di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas kembali mengupayakan rekonsiliasi. Dan China menjadi saksi sekaligus lokasi terciptanya sejarah untuk masa depan Palestina itu. Perwakilan kelompok Hamas dan Fatah dijadwalkan untuk bertemu di Beijing, China pada 20 dan 21 Juli 2024. Pertemuan ini kembali melahirkan harapan adanya persatuan di antara dua faksi yang telah berkonflik sejak 17 tahun yang lalu itu. Lantas, bagaimana jalannya upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas? Wacana pertemuan Hamas dan Fatah telah dikonfirmasi oleh kedua petinggi faksi pada Senin 15 Juli 2024. Wakil Sekjen Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, menyatakan bahwa perwakilan kedua faksi akan bertemu dengan pejabat China di Beijing. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyatukan berbagai kelompok di Palestina ke jenjang hubungan berikutnya. Sebelum upaya rekonsiliasi yang dimediasi oleh China dilakukan, Hamas dan Fatah diperkirakan akan melakukan pertemuan terlebih dahulu. Nantinya, delegasi Fatah akan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahmud Al-Aloh. Sementara, delegasi Hamas dipimpin oleh salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Ada pun upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali. Ini juga bukan kali pertama China menjadi mediator di antara keduanya. Pasalnya, pada bulan April 2024, Hamas dan Fatah juga pernah bertemu dengan China sebagai tuan rumah perundingan keduanya. China juga sudah berpengalaman menjadi mediator dengan keberhasilan negara itu menyatukan dua musuh babu yutan yakni Arab Saudi dan Iran. Juru bicara kementerian luar negeri China, Lin Qian, pada selasa 16 Juli 2024 juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung semua upaya rekonsiliasi melalui dialog dan negosiasi. Ch nous采 part pulak. Kita boleh berbagi denganan kita untuk memlegirkan bahwa pihak yang sama. Kita akan memungkend oleh klasik yang sama, которое akan memuntkend oleh peribayah dan emisi unOOD menguipkan bahwa pihak yang sama. Kepala,ếnisi Sam crises, kami akan mem keb restless any가요, langkah jemuk berada melalui ya xarit menguisi senang sama. Tak hanya Cina, upaya rekonsiliasi juga dilakukan oleh Rusia dengan digelarnya pertemuan antara Hamas dan Fatah di Moskwa pada 29 Februari 2024. Dalam pertemuan itu, untuk kali pertama Hamas mengakui adanya Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang didominasi oleh Fatah. Jauh sebelum Cina dan Rusia, sejumlah negara Arab di bawah pimpinan Mesir juga telah melakukan upaya penyatuan Hamas dan Fatah sejak tahun 2007. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang sempat bertemu Ismail Haniyeh pada Jumat 12 Juli 2024 lalu juga sempat memberikan dorongan agar Hamas bisa melakukan penyatuan dengan Fatah demi masa depan Palestina. Lantas, mengapa sampai sekarang masih terbangun tembok pemisah antara Hamas dan Fatah? Perseteruan antara Hamas dan Fatah bukanlah hal yang baru. Secara garis besar, perbedaannya menjadi akar permasalahan di antara keduanya bisa dibagi menjadi tiga. Yaitu perbedaan ideologis, strategi terhadap Israel, dan juga tujuan mereka. Meski keduanya sama-sama ingin membangun negara Palestina yang terdiri atas Jerusalem Timur, jalur Gaza, dan tepi barat, namun terdapat perbedaan yang mencolok. Pertama, mari kita membahas dari sisi ideologi terlebih dahulu. Dari sisi ideologi, Fatah merupakan gerakan sekuler yang telah berdiri sejak tahun 1950-an. Sementara, Hamas berdiri pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ihwanul Muslimin di Mesir. Meski pada tahun 2017, Hamas memutuskan hubungan dengan Ihwanul Muslimin. Hamas mendefinisikan dirinya sebagai gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina dengan menggunakan Islam sebagai acuannya. Kemudian, perbedaan kedua adalah dari strategi mereka melawan Israel. Dalam menghadapi Israel, Fatah lebih banyak memilih jalan negosiasi. Misalnya, melalui pembangunan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada tahun 1967 yang didominasi oleh Fatah. Sejak tahun 1990-an, PLO yang dipimpin oleh Fatah telah memutuskan meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusi itu, Fatah mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dengan hidup berdampingan dengan Israel. Fatah juga lah yang menandatangani perjanjian Oslo, sebuah perjanjian yang mengarah pada solusi dua negara. Sementara Hamas, vaksi ini sama sekali tidak mengakui Israel dan lebih banyak menggunakan perlawanan bersenjata. Tujuan Hamas memang sama dengan Fatah, yaitu mendirikan Palestina yang merdeka. Bedanya, Hamas tidak mengakui Israel. Hamas yang getul menyebarkan ideologinya pun, akhirnya berhasil memenangkan pemilihan parlement pada tahun 2005 mengalahkan Fatah. Sejak saat itu pula, Hamas lebih sering melancarkan serangan bersenjata ke Israel. Dalam hal menggalang dukungan pun, keduanya sangat berbeda. Jika Hamas menggunakan aktivitas akar rumput untuk menyebarkan ideologinya, sementara Fatah mengandalkan dukungan finansial untuk mendapatkan pengikut. Misalnya, dengan memberikan jabatan tinggi atau gaji bulanan. Perbedaan-perbedaan mendasar itulah yang kemudian menyebabkan Fatah dan Hamas sampai saat ini masih berseteru. Meski sudah lebih dari satu dekade Fatah dan Hamas berseteru, namun upaya rekonsiliasi terus dilakukan demi masa depan Palestina. Terlebih, saat ini nasib rakyat Palestina merupakan tanggung jawab bersama yang harus diusahakan oleh banyak pihak dan menjadi prioritas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!